Aduh, ini kalau ke rumah Kak Rocky ini ada banyak buku-buku. Nah, tapi yang menarik ini ada banyak buku-buku yang sebenarnya bukan Kak Rocky yang nulis ini. Iya, orang-orang ngumpul-ngumpulin. Ini ada banyak buku orang kirim-kirim. Dikirim, ya, nulis tentang Rocky Gerung. Ini api, akal pikiran Rocky Gerung. Wah, ada foto, dan terima kasih yang kirim-kirimin. Iya, ini ya. Jadi, karena kan Twitter Rocky Gerung ini disuspend atau di apa ya. Terus, foto-fotonya ada yang penggemar, begitu ya. Dia kumpul-kumpulin dari Medsos. Kan di Twitter-nya dulu, saya juga follow ada puisi-puisi. Nah, ini ada menarik ini, ada kumpulan puisi dari Twitter juga ya, Nia? Iya, itu bukan saya. Saya tulis, tapi saya nggak punya file. Mungkin di Twitter ada orang yang kumpulin. Lalu dia bukukan, dia kirim ke saya. Thank you. Jadi, ini untuk obat biar nggak pusing ya. Tadi habis ngobrol berat tadi. Ini saya... Mau baca? Baca ya, ini kumpulan tweet. Ya, puisi yang di tweet. Nah, ini banyak sekali kumpulannya. Saya tadi sudah sempat baca-baca dan ya... Ah, saya mau dengar tuh, Kak Rahma. Nah, ini kita bacakan dulu ya. Ini saya pilih ini ya. Ini ditulis tahun 2011. Kita baca dulu ya. 10 tahun lalu? Iya, 10 tahun yang lalu nih dikirim. Bukit di depan itu telah berabad di usik gemircik sungai ini. Tapi, ia tak ingin runtuh membendungnya. Awan baru saja menyembunyikan sang bulan. Tetapi, ia tetap bernama. Karena mereka tak bermusuhan. Ranting kering tak sengaja terinjak. Tapi mungkin, ia memang menanti patah. Wow, keren. Coba kita lihat beberapa faktor sejarah tuh. Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim. Disembah oleh Yesus. Disembah oleh Musa. Oleh Nabi Muhammad. Kan sama kan Tuhannya? Jadi, apa yang membedakan tuh? Yang membedakan adalah Islam datang terakhir tuh. Karena itu, Islam menyimpulkan bahwa yang akan datang mengikuti yang terakhir tuh. Jadi, finalnya di Quran, seluruh ayat itu. Tetapi, simbolisasi tentang Tuhan. Kita nggak bisa bilang. Coba kita cek. Nabi Ibrahim bertuhan siapa tuh? Kan kita nggak bisa cek. Kita mesti andaikan dia bertuhan. Seperti yang diterangkan oleh Quran. Yesus juga sama. Tapi, orang lihat hal yang historis. Yesus itu, kedudukannya Nabi atau Tuhan itu. Bagi orang Yahudi, Yesus bukan Tuhan. Bagi orang Kristen, Yesus adalah Tuhan. Tapi kemudian ketuhanan itu dipersoalkan, mengapa ada konsep Trinitas? Silahkan lihat bagaimana perdebatan teologi. Di awal abad ke-100. Yang menyebabkan ada formulasi tentang Trinity itu. Kan itu debat teologisnya. Saya baca semua itu. Tapi saya tetap menganggap bahwa, ya biarkan itu dikendalikan oleh akal manusia yang masih berkembang. Nah, sentimen politik masuk di situ, itu yang saya mau cegah. Kalau saya rumuskan secara filosofi begini. Agama menganggap, hanya ada satu ada. Ada yang lain harus dinyatakan tiada. Jadi monotheism bilang begitu, hanya ada satu ada. Oke, nggak apa-apa. Nggak ada soal itu. Tapi bayangin kalau kalimatnya bunyinya begini. Hanya boleh ada satu ada, maka ada yang lain harus dilarang ada. Itu menimbulkan problem politik. Kalau kita hanya ada satu ada, oke. Ketauhitan itu muncul dari prinsip itu. Tapi begitu bilang, hanya boleh ada satu ada, itu masuk di dalam problem politik. Kenapa yang ada yang lain nggak boleh? Kalau orang ateis, dia bahkan, ini kalau dibilang begini, orang ateis musuhi Tuhan. Ya, bagaimana mungkin orang yang nggak punya konsep tentang Tuhan, musuhi Tuhan. Kan ngaco, kan? Jadi ateis itu, dia nggak punya konsep tentang Tuhan. Dia nggak bilang jelek, dia nggak bilang buruk tuh. Ya, dia bilang tidak ada itu. Tapi kalau disebut tidak ada, bukan dia gini. Kalau dia tidak ada, itu bisa jatuh pada yang disebut nihilisme. Jadi, dia menganggap di dalam ketiadaan, itu membuat semua orang merasa nggak perlu bertengkar tuh. Itu ateisme yang nihilistik gitu. Tapi di Indonesia terutama, ateis itu dianggap memusuhi Tuhan. Di situ salahnya tuh. Apalagi anti-Tuhan. Anti-Tuhan artinya dia tahu ada Tuhan, kan? Tapi dia anti tuh. Tapi orang ateis nggak menganggap Tuhan itu ada. Jadi, ngapain dia musuhi Tuhan? Dia nggak mungkin dia musuhi sesuatu yang dia anggap nggak ada. Lain dengan anti-theis. Anti-theis itu memusuhi. Kalau anti-theis, bukan memusuhi. Bedanya itu tuh. Anti-theis ya satu politik untuk memusuhi Tuhan. Dan itu kan tidak ada hubungannya dengan agnostik, dengan ateis tadi. Agnostik, saya nggak tahu saya berbuat baik masuk surga apa nggak. Saya nggak tahu tuh. Karena itu saya menganggap bahwa ya berbuat baik itu tuntutan manusia, bukan tuntutan agama tuh. Kalau tuntutan agama, udah ada standarnya. Ini baik, ini buruk, ini baik, ini buruk. Nah, itu saya nggak tahu. Jadi, misterinya di situ. Orang agnostik itu menghormati kebaikan. Bahkan berbuat baik sebanyak mungkin. Justru karena dia nggak tahu surga ada apa nggak. Tapi atas dasar etika humanisme, maka dia berbuat baik. Karena dia mesti anggap bahwa saya belum tahu. Kalau dia bilang dia udah tahu, ya dia, ya udah jadi orang percaya Tuhan aja kan. Nggak ada problem lagi. Tapi, semua orang yang agnostik selalu merupaya untuk mengerti mengapa yang belum ada itu dikejar orang. Jadi, dia selalu ada dalam kondisi bertanya-bertanya-bertanya. Kalau saya tahu sesuatu ada, saya nggak mungkin jadi agnostik. Maka saya anggap itu udah final. Tetapi, saya menduga bahwa orang lain menginginkan saya sudah final. Padahal orang itu, kalau saya bicara, dia nggak bisa terangin ke saya apa itu final kan. Karena itu, supaya aman, saya bilang saya tidak final atau belum final. misalnya begini, ini konsep saya coba bikin lebih teknis. Orang dia bahas tentang apakah pluralisme agama itu boleh atau nggak. Kalau kan Muslim menganggap bahwa ada yang bilang, ya boleh. Karena apa? Karena itu kehidupan bermasyarakat. Pluralisme itu. Tidak ada yang final itu. semua Tuhan benar. Itu kan pandangan pluralisme. Tetapi, versi lain di dalam agama Islam menganggap nggak boleh ada pluralisme. Yang boleh ada pluralitas. Kan itu intinya. Jadi, nggak bisa misalnya agama lain benar, Islam juga benar, lalu nggak ada semacam eksklusifisme. Padahal agama tumbuh dengan eksklusifitas. Maka yang lain itu, eksklusifitas artinya, yang lain itu mesti dianggap salah. supaya imannya bersih. Nah, saya hormati itu. Nah, yang ngaco adalah kalau begitu orang masuk di dalam pendapatan politik, doktrin itu juga dibawa. Nggak bisa. Di dalam masyarakat demokratis, berlakulah prinsip pluralisme itu. Pluralitas itu fakta sejarah bahwa ada pluralitas. Tapi, menyebut pluralisme artinya, jangan klaim kebenaran. Nah, bagi orang yang beragama, kebenaran mesti diklaim tunggal. Hanya boleh ada satu ada. Karena itu saya ingin bedakan itu. Tapi kan orang ingin dapat kelegaan. Mau tahu poin saya apa, gitu. Waktu saya bilang poin saya ada tiga, tergantung konteksnya apa. Lalu orang bilang, kok Anda nggak konsekuen. Lucu konsekuen, karena saya bedakan wilayah sakral, wilayah profan, dan wilayah sosiologis. Orang yang bilang, semua agama benar, ya itu kan bahasa pasti diplomasi doang, gitu. Supaya nggak nyakiti. Padahal kita mesti berani duel argumentasi. Kalau Anda bilang agama Anda benar, ya oke. Mau diagrumenkan? Nggak mau diagrumenkan. Kan itu konsepnya bukan pluralisme, toleran aja kan. Toleransi itu hal yang Islam kait dengan diksi dan ayat toleransi itu. Tapi kemudian nanti akan diseret-seret, ya toleran pada situasi ini dong, kalau misalnya jangan toleran dong. Itu interpretasi orang-orang hipokrit aja sebetulnya. Padahal toleransi itu adalah sunatullah. Demikian juga kemajemukan, demikian juga pluralitas. Nah yang sialnya di Indonesia, ini sialnya, seolah-olah semua orang harus beragama. Padahal agama itu adalah hak. Boleh dipakai, boleh nggak dipakai. Kan konstitusi kita nggak bilang Anda wajib beragama. Enggak. Anda berhak beragama dan pemerintah, negara, melindungi hak itu. Hak apa? Hak masuk surga? Bukan. Hak untuk menjalankan ibadat. Tidak diganggu. Tapi kalau lingkungan agama kan ya keluarga wajibkan itu. Tapi negara nggak wajibkan. Nah orang suka nggak paham apa itu hak. Ada yang bapak panah dong saya mulanya pusing ini. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih telah menonton!